MENGEJUTKAN Heboh Donald Trump dimakzulkan Presiden Indonesia Jokowi harus waspada Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dimakzulkan oleh anggota DPR Amerika Serikat Pemakzulan dilakukan setelah dilakukan voting atas dua dakwaan terhadap Donald Trump Dua dakwaan adalah penyalahgunaan wewenang Trump untuk kepentingan pribadi dan upaya menghalang-halangi Kongres Amerika Serikat mencari keadilan Selain itu, menyalahgunaan kekuasaan untuk menekan pemerintah Ukraina untuk menyelidiki kasus frifal politiknya Pemakzulan Donald Trump ini dapat menjadi pembelajaran yang keras Bagi Presiden Indonesia Khususnya Jokowi dan bagi sistem demokrasi di Indonesia pada umumnya Ini sebagai pembelajaran demokrasi Apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan pemakzulan Trump ini bisa mengingat sistem demokrasi di Indonesia bahwa Presiden Jokowi bisa juga dimakzulkan Bila sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum dan perundang-undangan Shah Ganda menyebut Jokowi harusnya sudah dimakzulkan seperti Donald Trump Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang sampai Merauke Circle atau SMC Shah Ganda Naenggolan menyebut Presiden Jokowi harusnya juga sudah dimakzulkan seperti Presiden Amerika Donald Trump Hal itu sudah diwacanakan Shah Ganda sejak lama yakni saat hadir sebagai narasumber di acara channel Youtube Realita TV 10 Desember 2019 lalu Di acara yang dipandu Rahma Sarita ini Shah Ganda menyebut kalau Presiden Jokowi harusnya sudah diimpatsmen atau dimakzulkan jika tidak mengerti Pancasila Ini ketika Shah Ganda diminta menanggapi pernyataan Rocky Gerung soal Presiden tak paham Pancasila yang banyak disoal Saat itu Shah Ganda bercerita adanya rencana impatsmen terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump Rencana yang pada hari ini 19 Desember 2019 sudah benar-benar terlaksana Kalau ada Presiden yang tidak mengerti harusnya sudah seperti di Amerika juga dimakzulkan kata Shah Ganda Pernyataan Rocky terkait pemahaman Presiden terhadap Pancasila memang mesti diperdebatkan Istana sendiri disebut harusnya sudah memberikan tanggapan kalau betul Jokowi tidak mengerti Pancasila maka dia harus diimpatsmen makanya saya melihat bahwa ini harus diperdebatkan apakah dia mengerti atau tidak mengerti katanya Fahri Hamzah pun tidak tinggal diam saat masih menjabat sebagai wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati dalam bersikap terkait persoalan hukum yang menjerat pimpinan KPK Fahri menilai saat ini Presiden mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah yang selalu diseret untuk mengintervensi jika pimpinan KPK tersandung dalam kasus hukum sekarang minta Presiden intervensi kepolisian hati-hati Pak Jokowi Anda bisa masuk ke pasal pemakzulan dari awal sudah diseret tolong sekarang jangan mau diseret ujar Fahri di gedung DPR Jakarta 14 November 2017 silam baru-baru ini pun Fahri Hamzah juga ikut angkat bicara Fahri mengurai bahwa ada yang harus dipetik pelajaran dari kasus pemakzulan tersebut tidak ada orang yang boleh berada di atas hukum meski dia Presiden dari negara terkuat di dunia tegasnya dalam akun Twitter pribadinya Kamis 19 Desember 2019 menurutnya hukum harus dijunjung tinggi oleh siapapun hukum tidak boleh diatur senemikian rupa untuk melanggangkan kekuasaan dan memuluskan agenda politik pribadi atau kelompok jika hal demikian terjadi maka pemimpin tersebut harus bersiap senasib dengan Donald Trump ini pelajaran bagi siapapun yang suka mengangkangi hukum untuk agenda politiknya waspadalah tutupnya dan akhirnya Rocky Gerung sebut alasan tidak bisa dekat dengan Jokowi pengamat politik Rocky Gerung mengaku dekat dengan sejumlah Presiden Republik Indonesia namun dirinya akui tak bisa dekati Presiden Jokowi Dodo diketahui Rocky Gerung mengatakan dirinya kerap berdiskusi dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono hal itu diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi narasumber di channel Youtube Talkshow TV1 yang diunggah pada Rabu kemarin mulanya presenter bertanya selain Gus Dur siapakah Presiden yang dekat dengan Rocky Gerung Rocky Gerung menjawab ia dekat dengan SBY ia sering membahas masalah politik dengan Presiden ke-6 itu Gus Dur meninggalkan itu kalau Presiden-Presiden yang lain tanya presenter SBY berteman SBY itu enaknya selalu mampu untuk membaca global politik dan selalu dihubungkan dengan politik Indonesia jawab Rocky Gerung Rocky Gerung mengatakan SBY sering mengundang dirinya ketika memiliki buku baru jadi selalu kalau ada buku baru Pak SBY pasti Pak SBY mengundang yuk kita ngopi diskusi panjang lebar katanya namun ia membantah bahwa dirinya adalah bagian dari demokrat lantaran dekat dengan Pak SBY kalau itu rutin SBY masih sebagai teman diskusi saja orang mau anggap Rocky Gerung itu demokrat enggak itu karena SBY doyan diskusi kata dia mantan pengajar UI ini mengungkapkan bahwa ia juga dekat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggak lah Prabowo juga sering diskusi itu kalau cuma Prabowo SBY ya diskusi ucap Rocky Gerung namun saat ditanya mengapa tak dekat dengan Presiden Jokowi Dodo Rocky Gerung bergurau bahwa Jokowi tidak bisa berdiskusi Jokowi enggak bisa diskusi gimana diskusi apa coba tanya Rocky Gerung saat disinggung presenter tak bisa dekat dengan Jokowi lantaran mantan wali kota Solo itu Rocky Gerung tak membantahnya dia kan Presiden bang singgung presenter iya jawab Rocky Gerung susah kan diskusi sama Presiden kata presenter lagi oleh karena itu orang bilang kenapa enggak diskusi dengan Jokowi timnya juga kadang kalah lah diskusi apa ujar Rocky Gerung meski membenarkan Jokowi sibuk namun Rocky Gerung menyarankan agar Presiden melakukan agenda diskusi dengan para akademis untuk membahas isu yang terjadi ya jadwalnya kan ketat sekali ya itu kali ya ucap presenter saya pernah usulin itu tiru misalnya Presiden Franchois Mitterrand di Perancis setiap minggu dia kumpulin akademisi budayawan intelektual ngopi terus bahas seluruh isu politik dunia pada minggu itu bahwa kultur informant segala macam itu sehingga well informed itu Presiden Mitterrand jelas Rocky Gerung Rocky Gerung mengungkapkan kedekatannya dengan almarhum Presiden keempat Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid Gusdur Rocky Gerung mengatakan jadinya tak hanya berdiskusi soal politik dengan Gusdur lu deket banget ya sedekat itu sedekat apa sih tanya Presenter ya deket sebagai teman ngomongin politik bercandain orang segala macam jawab Rocky Gerung lalu Rocky Gerung menjelaskan bahwa dulu ia memiliki agenda rutin untuk bertemu dengan Gusdur ia mengatakan sering berdiskusi politik dengan Gusdur hingga kemudian ditulis dalam suatu draft pernyataan karena dulu ada namanya Rebo Arjes setiap Rabu kita bertemu di menteng situ baru kita ngobrol politik sambil diskusi panjang lebar lalu bikin pernyataan jelasnya namun Rocky Gerung mengatakan agenda rutinnya dengan Gusdur terkadang mendapat halangan karena beberapa kali dibubarin intel forum demokrasi itu kemudian politisi asal Manado itu mengungkapkan intensitasnya bertemu dengan Gusdur namun biasanya ia tak bertemu dengan Gusdur sendiri melainkan dengan beberapa orang lain termasuk para aktivis gak seminggu sekali kadang seminggu dua kali kalau banyak peristiwa politik bagaimana menurut pendapat Anda selamat menikmati 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 selamat menikmati